Intro Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagai inisiatif DPR diharapkan mampu lindungi para nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan juga petani garam. Ditemui selesai rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Wakil Ketua Komisi 4, Ibnu Multazam menilai, Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh DPR ini dari sisi urgensi sangat dibutuhkan, karena selama ini belum ada undang-undang yang bertujuan melindungi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Undang-undang ini sangat penting ya untuk melindungi para nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Kan selama ini belum ada undang-undang yang melindungi mereka. Misalnya ada asuransi jiwa, ada asuransi kecelakaan, bila mereka mengalami kecelakaan pada saat mencari ikan. Misalnya gitu. Senada dengan Ibnu, anggota Komisi 4 DPR RI Luter Kombo menjelaskan, RUU Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, nantinya akan melindungi dan juga meningkatkan taraf hidup para pengusaha di wilayah perairan Indonesia, khususnya nelayan kecil dan petambak garam. Nelayan ini kita tidak boleh lagi dikatakan bahwasannya, di mana nelayan, di mana kampung nelayan, di situ pasti kumuh. di situ pasti ada kemiskinan, di situ yang semuanya yang tidak baik. Nah sehingga undang-undang ini betul-betul ingin melindungi, ingin memberikan suatu kenyamanan, ingin memberikan suatu insentif supporting kepada nelayan-nelayan, terutama nelayan kecil yang 10 gros ton ke bawah. Ayu dan Mario TVR Parlemen melaporkan.